Sungguh suatu sukacita boleh bergabung bersama-sama kembali di Jemaat Monfolia ini dan juga merupakan satu kesempatan yang baik oleh menyampaikan firman Tuhan. Hanya di gereja ini yang saya alami duduk bersama-sama di depan, tapi kemudian ditinggalkan sendirian. Jadi yang tadinya sudah takut, bertambah takut lagi. Namun saya bersukacita oleh karena boleh berada di Jemaat ini pada hari sabat ini bertemu dengan saudara-saudara sekalian dalam kadang sehat dan penuh dengan sukacita. Firman Tuhan pada hari sabat ini, saya ambil satu judul, dengan kata pengharapan di tengah badai. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang ada di dunia ini ada banyak badai. Ada banyak gejolak, ada banyak permasalahan. Badai, gejolak, permasalahan itu bisa saja tibur oleh karena datang dari dalam diri kita. Tetapi badai dan gejolak kehidupan ini boleh juga datang dari tempat atau lingkungan di mana kita berada. Setiap manusia yang sudah dilahirkan di dunia ini akan menghadapi banyak permasalahan. Namun yang terpenting pada waktu kita menghadapi masalah ini, apakah kita akan jatuh dan tidak bangkit lagi? Atau apakah kita akan jatuh tetapi kita akan bangkit? Ada satu pepatah tentang dunia bisnis yang mengatakan tidak peduli berapa banyak kali Anda jatuh, tetapi yang terpenting adalah berapa kali Anda akan bangkit. Itulah kesuksesan di dalam dunia bisnis. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak umat. Di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Kristen. Ada banyak badai di dalam kehidupan kita. Namun, kita memiliki satu pengharapan. Kita memiliki satu cita-cita yang besar. Yaitu bahwa di akhir daripada badai itu, di akhir daripada pergumulan kehidupan kita, ada satu pengharapan. Pengharapan yang datang daripada Tuhan. Inilah yang akan menjadi satu inti daripada firman Tuhan pada hari Sabangkiri. Dan dalam pelajaran khutbah pada saat ini, berbicara mengenai pengharapan di tengah badai, saya akan mengambil beberapa cerita tentang keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus. Dan cerita ini tentang kapal. Ada juga tentang pasir. Ada juga tentang gunung. Mungkin karena saya orang biologi, jadi mungkin saya senang dengan contoh-contoh ini. Contoh yang pertama adalah kisah Yesus berjalan di atas air. Kita mengetahui bahwa pada waktu itu, setelah Yesus memberi makan, Yesus dan murid-muridnya memberi makan kepada lima ribu orang, Lalu kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk mereka segera pergi ke Danau Galilea. Lalu kemudian murid-muridnya pergi dan Yesus tinggal oleh karena dia berkata bahwa dia akan berdoa pada malam hari itu. Lalu kemudian murid-muridnya ini mulai berjalan, kawan mereka mulai berjalan dan dikatakan di dalam firman Tuhan, pada waktu itu perahu murid-muridnya sudah beberapa milir jauh dari pantai dan dia mempunyai pingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal adalah angin haluan, yang mana angin ini melawan daripada arah kapal itu. Jadi kalau kapal itu dari kiri ke kanan, angin sakal ini dikatakan bergerak dari kanan ke kiri. Sehingga oleh karena perlawatan yang ada, membuat para murid ini harus berjuang keras untuk mendayung perahu ini supaya tetap bisa maju. Dan di dalam atau pada malam hari itu dikatakan bahwa angin begitu kencang dan ombak laut pun begitu tinggi. dan dikatakan bahwa murid-muridnya yang merupakan nelayan-nelayan yang cukup hanggar. Mereka ini apa? Mereka ini sudah mulai ketakutan. Mereka ketakutan. Lalu kemudian dikatakan kira-kira jam 3 malam atau 3 pagi, 3 subuh mungkin dikatakan gini, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi Yesus setelah dia berdoa semalam suntuk di pantai, lalu kemudian dia berjalan untuk menuju ke kapal para murid-muridnya, kepada perahu para murid-muridnya. Lalu dikatakan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berjeluh, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Di dalam keadaan yang sangat mencekam bagi murid-murid Yesus pada waktu itu, mereka sudah menghadapi bencana di tengah-tengah laut itu atau di tengah-tengah danau itu, yang mana mereka adalah nelayan-nelayan yang handal, namun mereka pada saat itu sangat ketakutan, mereka takut mati, lalu kemudian di tengah-tengah beroran ombak laut danau pada waktu itu, mereka melihat ada sesosok bayang yang berjalan menuju kepadamu mereka. Dan saya yakin, di dalam pandangan normal, seharusnya mereka tahu bahwa itu adalah Yesus, oleh karena mereka sudah berjalan bersama-sama Yesus untuk beberapa saat, mereka tahu bagaimana langkah, cara Yesus berjalan, tetapi oleh karena mereka ketakutan, hati, mata, lurani normal mereka terbutakan. Sehingga waktu mereka melihat bayang-bayang ini, mereka berjalan mengatakan merasa ketakutan. Yesus tahu, dan kudek Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. ketika murid-murid yang mendengar suara Yesus, suara guru mereka, suara juru selamat mereka, hati mereka menjadi tenang. Walaupun pada waktu itu, angin masih kencang, ombak masih tinggi. Namun suara itu, suara yang sudah terbiasa didengar oleh telinga mereka, mereka menjadi tenang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, inilah yang harusnya juga menjadi satu bagian daripada kehidupan kita. Kita harus membiasakan diri kita, untuk membacakan firman Tuhan. Membiasakan diri kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan ketika, kita berada di dalam pastar, pada waktu kita membaca firman Tuhan, dan mengatakan suaranya, hati kita boleh apa? Hati kita boleh ditenangkan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruh aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu, dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Saudara-saudara aku, ada hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Dan salah satu yang tidak mungkin dilakukan adalah berjalan di atas air. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang tidak mungkin kita lakukan. Dan yang dapat kita perbuat. Tetapi, ada satu hal yang dapat kita lakukan. Kalau kita bersama-sama dengan Yesus. Banyak bergumulan di dalam kehidupan kita, yang kita rasa kita tidak mampu untuk kita selesaikan. Ada banyak masalah-masalah dalam kehidupan kita, yang kita merasa kita tidak mungkin bisa selesaikan itu permasalahan. Tetapi, bersama dengan Yesus, setiap masalah kehidupan kita, setiap bergumulan kehidupan kita, kita dapat dimenangkan. Sama seperti Petrus, tidak mungkin bagi dia sebagai seorang manusia untuk boleh berjalan di atas air. Tetapi, pada waktu itu dikatakan, datanglah. Maka Petrus berjalan. Apa yang terjadi berikutnya? Tetapi, ketika dirasanya tiupan amin, takutlah ia, dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Di dalam versi yang lain daripada tulisannya dikatakan, bahwa pada waktu Petrus sudah berjalan di atas air, dikatakan apa? Dia mulai sombong. Dia mulai sombong, dan dikatakan apa? Dia menoleh ke belakang. Dia mau tunjukkan kepada teman-temannya, mulai berikutnya, eh lihat, saya bisa apa? Saya bisa berjalan di mana? Saya bisa berjalan di atas air. Kalau di sini dikatakan, ketika dirasanya tiupan amin. Di dalam kehidupan kita, saudara-saudara itu yang dikasih di dalam hidupan. Ada banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Dan masalah-masalah ini adalah tiupan-tiupan amin yang bertujuan untuk menjatuhkan kita, yang bertujuan untuk mengecewakan kita, yang bertujuan untuk menjawabkan kita daripada Tuhan. Masalah yang lain adalah, seperti Petrus, dasper yang lain, mulai menunjukkan apa? Kesombongan. Seperti pelajaran sekolah sahabat kita tadi, sering sekali kita, oleh karena kita merasa bahwa kita adalah gereja dari umat yang sisal. Gereja yang benar, kita mulai apa? Kita mulai sombong. Kita mulai meninggikan hati kita, dan kita mulai bertindak aneh. Apa yang terjadi dengan Petrus pada waktu itu? Pada waktu dia mulai merasa sombong, oleh karena dia bisa berjalan di atas air, waktu dia menoleh, menyembuhkan dirinya, dan melihat kepada teman-temannya yang ada di kamar. Atau di dalam ayatnya dikatakan, ketika mulai ada tiupan aneh, fokus konsentrasi daripada Petrus kepada Yesus Kristus, mulai hilang. Fokus inilah, yang kemudian membawa Petrus, dikatakan hampir tenggelam. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita harus bisa boleh menetapkan pandangan mata kita, hati pikiran kita, hanya kepada Yesus, oleh karena dia lah, sumber kekuatan kita, oleh karena dia adalah juru selamat kita. Lalu dikatakan, Petrus mulai terkelang. Pada waktu dia merasakan bahwa dia hampir mati pada waktu itu. Pada waktu dia merasakan bahwa tekanan kehidupannya mulai makin kencang, menipah, menekan dia. Dia kembali, memusahkan pandangannya kepada Yesus. Dan dia berkata, Tuhan, Tolonglah aku. Dikatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. Dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengahat engkau, bimbang. Yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita adalah, fokuskan mata, hati, pikiran kita. Fokuskan pandangan kita. Fokuskan jalan kehidupan kita kepada Yesus. Yang adalah pencipta kita, yang ada telah Tuhan kita, yang adalah jurus selamat. Maka pasti kita tidak akan tenggelam. Dan setelah Yesus mengangkat Petrus, Petrus selamat dari proses tenggelam itu, Petrus hidup dari pada proses kematian itu, lalu bersama dengan Yesus, mereka berjalan ke dalam perahu itu. Dan dikatakan, Amin pun berdalam. Margaret adalah seorang keturunan Jerman, yang keluarganya hidup di Kanada, dan logat Jerman begitu kental sekali di lidahnya Margaret. Dan setiap kali dia mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris, logat Jerman itu tetap kental terdengar. Dan dia sering dipukul oleh gurunya. Oleh karena apa? Oleh karena ucapan bahasa Inggris yang dia ucapkan, memiliki logat Jerman. Jadi selalu jari-jarinya dipukul oleh gurunya. Dan setiap kali dia akan hadapi itu. Dan Margaret adalah orang yang tidak begitu besar, tinggi badannya hanya 147 cm, jadi dia terbol kecil. Dan sering sekali dia apa? Dia dibuli sama teman-temannya. Sampai dikatakan pernah satu kali dia dibuli oleh dua temannya, dia didorong dan jatuh dan pingsan sampai beberapa hari. Satu kali dia kemudian memiliki seorang pacar bernama Paul, dan suatu ketika mereka akan memiliki satu pertemuan, lalu dalam perjalanan itu mereka berjalan menyusuri pantai. Dan pada waktu mereka menyusuri pantai, Margaret melihat bahwa jejak-jejak kaki mereka yang sudah, yang ada sana lalu kemudian ada yang terhapus oleh siapa? Oleh air, laut itu. Lalu kemudian dalam sandal, Paul selalu suka menggendong Margaret. Lalu kemudian Margaret katakan, Lihat, ketika kamu menggendong saya, hanya ada satu jejak kaki, dan itu ada jejak kakimu. Lalu Paul berkata kepada Margaret, ya itu sama juga dengan kehidupan kita. Pada waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, dalam masalah-masalah kehidupan kita, Tuhan akan selalu menggendong kita. Lalu malam hari itu, sebelum pertemuan dilakukan, Margaret menulis satu tulisan, yang menjadi satu tulisan yang terkenal pada saat ini, yaitu Footprints in the Sand. Dan malam itu, Paul membacakan apa yang dituliskan oleh Margaret. Dikatakan, Semalam aku bermimpi sedang berjalan-jalan menyusir pantai bersama Tuhan. Di cakrawalan langit yang indah terbentang seluruh adegan kehidupanku. Pada setiap adegan aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir, sepasang jejak kakiku, dan sepasang lagi jejak kaki Tuhan. Setelah adegan terakhir dari kehidupanku terhampar di hadapanku, aku menoleh ke belakang, dan melihat jejak kaki di pasir. Aku memperhatikan bahwa berkali-kali sepanjang hidupku, terutama pada saat-saat paling gawat dan bercekam, hanya terdapat sepasang jejak kaki saja. Aku sadar, bahwa ini terjadi justru saat hidupku berada pada saat yang paling menyedihkan. Hal ini membuat aku benar-benar sangat kecewa. Maka aku bertanya kepada Tuhan, Tuhan, dimanakah engkau? Engkau mengandangkan bila aku memutuskan untuk mengikuti engkau. Engkau berjanji akan berjalan bersama aku, sepanjang jalan hidupku. Namun, aku memperhatikan, bahwa pada saat-saat paling gawat dan beban berat, menimpa hidupku, hanya ada sepasang kaki. Hanya ada sepasang kaki saja. Dan aku tidak mengerti, mengapa pada waktu-waktu sangat membutuhkan engkau, engkau justru meninggalkan aku. Tuhan menjawab dengan lembut, anakku, engkau sangat berharga di mataku, aku sangat mengasihi engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Pada waktu engkau dalam bahaya, dan dalam penderitaan, engkau hanya melihat sepasang jejak kaki saja. Karena pada waktu itu, aku yang menggendong engkau. Saudara-saudara yang dikasih, tulisan Margaret ini merupakan satu tulisan tentang kisah kehidupannya. Tetapi saya yakin juga tulisan Margaret ini merupakan satu tulisan tentang kisah kehidupan kita. Sering sekali kita berada di dalam persimpangan jalan untuk melihat ke arah mana kita akan pergi. Apakah kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Atau kita akan berjalan bersama-sama dengan yang jahat? Perjuangan kita, beban kita, pergumulan kita adalah satu masalah di dalam kehidupan kita. Tetapi, apa yang dituruskan oleh Margaret, ketika kita berada di dalam pergumulan, ketika kita berada di dalam satu kehidupan yang sangat mencetam, beban yang berat, ketika kita dalam kehidupan untuk bergumul, untuk memilih ke mana kita akan membawa kehidupan kita, disitulah, kalau kita serahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan menggendong kita. Tuhan akan membawa kita kepada satu titik keselamatan. Dan pada waktu Tuhan datang yang kedua, saya percaya kita semua akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan soldat. kisah yang lain di dalam Alkitab, yaitu tentang angin ribut di redakan. Ini adalah satu kisah tentang Yesus Kristus kembali bersama dengan murid-muridnya. di dalam ayat bersama dengan murid-muridnya. di dalam itu ada banyak perang. Dan di dalam itu ada banyak kapal. Tetapi dikatakan bahwa Yesus masuk ke satu kapal ini. Kapal di mana murid-muridnya ada. Siapakah murid-muridnya ini? Murid-muridnya ini adalah Mereka-mereka yang telah datang menyambut panggilan Tuhan. Mereka yang telah datang untuk menerima tawaran daripada Yesus Kristus. Bahwa Yesus mengatakan bahwa engkau akan menjadi apa? Penjara manusia. Bukan lagi menjadi penjara ikan. Dan Yesus mengasihi mereka-mereka yang telah menerima dia. Yang telah menerima Yesus sebagai gurunya. Dan pada saat ini bagi kita semua Yesus akan sangat mengasihi bagi mereka bagi kita semua yang telah menerima Yesus sebagai juruselamat pribadi mereka. Ke kapal inilah Yesus akan masuk. Oleh karena apa? Oleh karena di kapal inilah murid-muridnya. Oleh karena di kapal inilah jemaatnya. Dan dikatakan kemudian apa? Mereka mengadakan perjalanan di danau itu. Dan pada waktu mereka berada di tengah-tengah danau. Dikatakan angin mulai bertiup sangat kencang. Dan ombak menyebabkan perahu penuh dengan air. Para murid-murid ketakutan jika perahu akan tenggelam. Yang punya satu pertanyaan adalah bagaimana Yesus pada waktu itu? Kita ketahui bahwa Yesus tidak ada di kapal itu. Tetapi Yesus dikatakan sangat lelah. Dan Yesus apa? Yesus tertidur. Dan pada waktu keadaan yang mencekam itu dikatakan murid-muridnya ini sendiri lupa bahwa Yesus ada di situ. Sehingga mereka apa? Sehingga mereka ketakutan. Namun kemudian mereka menyadari bahwa Yesus sedang tertidur di situ. Lalu mereka katakan Yesus juru selamat. Kenapa kamu hanya tidur saja? Tidakkah kamu tahu bahwa kita hampir mati? Bangunlah. Lalu berlaku sesuatu. Lalu kemudian dikatakan Yesus apa? Yesus bangun. Dan dikatakan juru selamat memberi perintah. Memberi perintah angin untuk berhenti berhembus. Dan ombak untuk meredah. Angin berhenti. Dan danau kembali ke tengahmu. Kembali selalu selanamu kisah. Yang kedua ini. Pada waktu kehidupan daripada murid-muridnya berada di tengah-tengah badai yang sangat menakutkan. Di tengah-tengah kehidupan yang mematikan. Yesus berada di situ untuk memberikan keselamatan. Hanya Yesuslah yang kita bisa handalkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menghandalkan manusia. Oleh karena apa? Oleh karena manusia juga adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan kita. Yesus yang adalah juru selamat kita. Hanya dialah yang memiliki satu kemampuan untuk memberikan keselamatan bagi kita. Karena Yesuslah yang telah menang melawan setan. Pada waktu Yesus disalibkan dikauh salib. Dan pada waktu dia bangkit pada hari yang pertama itu. Itu sebabnya kejadian ini juga memberikan kepada kita satu gambaran. Bahwa di mana Yesus ada. Dan pada waktu kita datang berteriak kepada Yesus. Pada waktu kita datang memohon keselamatan daripada Yesus. Yesus akan memberikan keselamatan. Yesus bertanya kepada murid. Mengapa mereka takut? Dia mengatakan bahwa mereka hendaknya lebih beriman. Ini murid-muridnya sudah sudah jalan bersama-sama dengan Yesus. Mereka sudah melihat buji-buji saat yang diberikan oleh Yesus. Namun mereka juga adalah manusia mungkin sama seperti kita. Pada saat ini pada hari sabat ini kita boleh dikuatkan oleh karena kita berada di jemaat. Oleh karena kita berada di gereja ini. tapi besok lusa kita akan hidup bekerja di tempat kerja kita masing-masing. Ada tiupan-tiupan. Amin. Ada gelora-gelora ombak yang ada dalam hidupan kita. Apakah kita bisa kuat juga? Kembali saya teringat pada waktu saya di baptis itu hari Jumat malam. Lalu kemudian besoknya hari sabat. Hari sabat itu saya berpikir saya adalah orang yang paling suci di dunia ini. Kalau saya ngomong sama teman-teman suara saya pelan. Saya gak lari-lari-lari di gereja. Oh iya, saya waktu itu masih SMP. Jadi pokoknya saya tenang sekali. Tapi itu sudah beberapa tahun yang lalu. Suara keras saya yang asli muncul kembali. Kehidupan kita sering sekali demikian. Pada waktu kita pertama-tama menerima kebenaran ini kita merasa bahwa kita kuat. Namun ingat kita masih hidup di dunia ini. Kita masih hidup di tengah-tengah badai gelora ombak kehidupan dunia yang selalu mengganggu kita. Ada angin-angin yang selalu meniup kita untuk jauh daripada Yesus Kristus juru selamat kita. Ada ombak-ombak yang selalu akan membawa kita jauh daripada kebenaran Tuhan. Tetapi kita boleh mengandalkan Tuhan dan meminta keselamatan daripadanya. Dan pada waktu Yesus berkata tenanglah maka angin badai itu pun tenang. Tenanglah maka ombak gelora daripada laut itu pun menjadi tenang dan keselamatan menjadi bagian daripada mereka semua. Kisah keselamatan yang lain adalah tentang Bakteranuh. Ini mungkin saya pernah sampaikan beberapa tahun yang lalu di Jemaat ini. Apa yang saya pelajarin dari Bakteranuh? Satu kisah yang kita coba lihat adalah bahwa dunia pada waktu dikatakan sudah sangat jahat sekali. Sampai dikatakan Tuhan katakan bahwa saya yang punya salah telah menciptakan manusia. Oleh karena manusia begitu jahat. Lalu Tuhan mengatakan saya akan mengguni hapuskan saya akan melenyapkan bumi ini. Dengan cara apa? Dengan cara akan mengirimkan air bah. Ya pada waktu itu manusia tidak mengenal apa yang namanya air bah. Hujan pun tidak. Sehingga pada waktu mu mulai selama 120 tahun berkotba sambil dia membangun Bahtera ini dan yang lucunya adalah Bahtera ini bukan dibangun di dekat pantai tapi Bahtera ini dibangun di gunung. Sudah lu bukan ahli pembuat Bahtera Bahtera ini dibangun di gunung. Lalu lu bercerita bahwa akan ada hujan akan ada banjir. Semua hal ini menjadi satu hal yang sangat asing bagi manusia pada saat itu. Tetapi tujuan Tuhan adalah untuk memberikan keselamatan. Dan di dalam kisah tentang lu ini atau Bahtera lu ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah yang terpenting jangan ketinggalan kapa. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan akan menyelamkan melenangkan bumi ini dengan air bah. Dan kalau kita pernah ada di luar daripada di luar daripada kapal ini kita pasti akan mati. Karena kita tahu dari cerita ini bahwa setelah air bah hanya delapan orang yang diselamatkan. Sampai ada lagu-lagu anak-anaknya. Dikati apa yang selamat? Nuh istrinya tiga anak-anaknya dan apa? Tiga mantunya delapan orang selamat. jadi kalau kita mau mendapatkan keselamatan pada waktu kita mau mendapatkan kehidupan yang bahagia kehidupan yang bekal itu cerita Bahtradu mengatakan kita jangan ketinggalan kapal. Kenapa kapal ini? Ingat Nuh bukanlah seorang nakkodah kapal. Nuh bukanlah seorang yang pelaut oleh tangan kita tidak tahu apa-apa tentang laut tetapi kita tahu bahwa kapal itu batra itu dikemudikan oleh Tuhan sendiri. Itu sebabnya Nuh istrinya anak-anaknya dan anak mantunya dapat diselamatkan oleh karena mereka bersandar penuh kepada Tuhan menyerahkan kepada Tuhan setiap perkumpulan kehidupan mereka sehingga mereka mereka kita ketahui diselamatkan saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan ingat juga bahwa kita semua berada dalam kapal yang sama kita berada di kabar ini kita ingin mendapatkan keselamatan yang datang daripada Tuhan kita setiap hari sabar kita datang ke kabar Tuhan untuk mendengarkan firman untuk memuatkan iman kita satu dengan yang lainnya seperti dikatakan di dalam buku Ibrani janganlah kita meninggalkan apa tempat-tempat pertemuan tetapi gunakanlah tempat-tempat pertemuan itu apa untuk memuatkan iman satu dengan yang lainnya dan saya dan saya pada waktu saya melihat anggota teman-teman ini saya melihat teman-teman saya yang ada di sini berada bersama-sama di dalam kabar ini hati saya dikuatkan dan saya berharap pada waktu saudara-saudara juga melihat saya ada di kabar ini hati saudara-saudara juga apa dikuatkan bahwa Joshua Tobi masih apa masih berada di dalam gereja ini di dalam kehidupan kita harus memiliki rencana saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita di waktu yang akan datang tapi ada satu hal yang penting bagi kehidupan kita adalah berencana berencana itu apa untuk membangun bakhtera itu berencana apa untuk dapat menerima keselamatan itu oleh karena apa oleh karena semuanya yang kita harus lakukan jika kita ingin mendapatkan kehidupan dan keselamatan itu jika kita ingin memiliki satu pengharapan di tengah-tengah badai kehidupan kita nuh pada kita sudah tua tetapi usia bukan membuat dia menjadi seorang yang lemah kita mungkin beberapa kita sudah tua tetapi kita jangan menganggap bahwa usia tua kita menjadi membuatkan kita lemah untuk boleh mengabarkan injil keselamatan saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan lu sudah tua tetapi dia mau digunakan oleh Tuhan untuk menjadi saluran keselamatan pada waktu itu sering sekali mungkin kita dikritikkan saya pada waktu kalau ada acara care group di Unai saya saya senang sekali kalau saya meminta kepada murid-murid atau mahasiswa-mahasiswa yang menjadi seorang anggota gereja masih apel hari ketujuh yang tadinya bukan dari anggota gereja masih apel hari ketujuh kalau bagi saya terus terang saya tidak memiliki terlalu banyak bergumulan pada waktu mau menerima kebenaran ini oleh karena apa karena saya lahir dilahirkan dari keluarga seorang pendeta pada waktu saya berjalan juga ke malam bagi saya itu tidak begitu banyak bergumulan bagi saya tetapi pada waktu saya mendengar mahasiswa-mahasiswa kami yang kemudian menerima kebenaran ini sampai ada yang menangis pada waktu mereka menceritakan itu menjadi satu kekuatan bagi kehidupan saya itu menjadi satu berkat bagi saya pergumulan itu yang sangat luar biasa memang akan banyak kritikan-kritikan yang akan datang kepada kita pada waktu kita datang kepada Tuhan ada banyak kritikan-kritikan kepada kita pada waktu kita mau menjalankan kehidupan tugas penyelamatan ini itulah yang terjadi kepadamu tetapi itu tidak bergumulan selama 120 tahun dia berhobat dia menyelesaikan pembuatan batra itu Nuh tetap berjalan pada jalan yang Tuhan telah tutupkan baginya dan dikatakan bangun masa depan anda di tanah yang tinggi kehidupan kita bukanlah kehidupan di tanah-tanah yang rendah ada satu film yang saya pernah lihat tetapi saya tidak suka untuk melihatnya hanya seri pertamanya yang saya lihat yaitu tentang Harry Potter siapakah Harry Potter ini Harry Potter adalah seorang anak di satu sekolah di Inggris yang pada waktu satu waktu dia mendapatkan tanda dari petir di dagingnya kemudian di dalam perjalanan kehidupannya Harry Potter masuk kebawah tanah dan dia mulailah menjalankan kehidupannya sebagai siswa yang memiliki keahlian dalam bidang matis dimana di bawah tanah kita hidupnya bukan di bawah tanah kita hidup di atas tanah itu sebabnya pelajaran tentang baturan yang dikatakan kita harus bangun masa depan kita di tanah yang tinggi kita harus arahkan pandangan hati mata penggunaan kita ke tempat yang tinggi yaitu kerajaan sorga oleh kenapa oleh tanah bumi ini sudah tidak akan lama kita tahu apa yang terjadi di Palu berapa ribu orang yang mati kita tahu apa yang terjadi dengan layak belakangan ini kita tahu banyak sekali bencana yang terjadi belakangan ini satu keluarga dibunuh oleh yang masih memiliki hubungan sorga oleh kenapa oleh katanya suka diecek karena diecek dia lepas kendali dia bunuh satu keluarga inilah kehidupan kita kehidupan yang ada di dunia ini tetapi cerita yang telah mengatakan bahwa kita harus fokuskan pandangan kita melihat ke atas kepada Yesus Kristus dan selamat berjalan berkepasan ya sering sekali kita suka jalan sendiri-sendiri kalau kita jalan sendiri-sendiri apalagi tempat-tempat yang gelap banyak gangguan-gangguan yang suka bisa terjadi ke dalam kehidupan kita ini kita bukan hanya bicara soal fisik tetapi dalam satu buku dikatakan unempty mind is the workshop of the devil pikiran yang kosong adalah benkel sekali itu sebabnya kenapa kita jalan berpasangan kita harus mengaktifkan geripan kita dan walaupun kita aktif apabila kita aktif dalam pengakaran injil Tuhan akan selalu memberikan kepada kita satu kekuatan kecepatan tidak selalu keuntungan siput dan macam tudur ada di dalam bahkan dan mereka juga mendapatkan keselamatan ketika anda tertekan mengakumlah milikilah pengharapan bersama-sama dengan Tuhan jadi telah Tuhan sebagai sandaran dan pegangan kita oleh karena hanya Tuhan yang akan mampu untuk memberikan kepada kita keselamatan ingat saudara-saudara itu bah telah dibangun oleh para amatir Nuh istrinya anak-anaknya anak mantunya tetapi Titanic dibangun oleh ahli dan kita tahu bahwa Bahtera itu tetap mengabung dan selamat sampai di puncak gunung Aroran sedangkan Titanic di dalam perjalanan perdanaannya menabrak satu gunung es dan kemudian apa dan kemudian tergelam tidak peduli seberapa besar badai di dalam kehidupan anda saya ingin tekankan pada hari sahabat ini berimanlah berimanlah kepada Tuhan kita Yesus Kristus berimanlah kepada kebenarannya dan dikatakan ada pelangi yang menunggu pelangi yang memberikan kita satu pengharapan bahwa Tuhan tidak akan membinasakan dunia ini lagi ada satu tulisan tentang pemanjak tebik tulisan ini ditulis oleh John Locke dia memang adalah seorang pemanjak tebik tetapi kemudian tulisan ini difilmkan yang dibintangin oleh Sylvester Stower dengan judul Cliff Hunt pemanjak tebik saya ingin membagikan tulisan yang dituliskan oleh John Long ini keraguan mendatangkan mahu sebuah cerita seorang pendaki gunung bertujuan untuk mencapai puncak setelah persiapan bertahun dia mulai pertualangannya dia berjalan sendiri karena menginginkan pujian bagi dirinya sendiri dia mulai mendaki dan ketika hari semakin gelap dia putuskan untuk tetap mendaki dan malam tiba malam menjadi gelap bulitan cahaya bulan dan bintang tertutupi oleh awan jarak pandang nol dia pada posisi beberapa meker dari puncak ketika dia tergelincir dan jatuh jatuh dalam kecepatan yang menakutkan ketika terjatuh dia melihat bayangan dan dia tertarik ke bawah oleh daya gravitasi pada saat-saat yang mematikan itu dia melihat perjalanan kehidupannya melintas di depan matanya dia berpikir bahwa dia pasti akan mati ketika tiba-tiba dia merasai ikatan tali pada pinggangnya yang dipakukan pada binting batu mengecat dan dia kemudian tergantung gantung dalam keputus asaannya tergantung dia berseru Tuhan tolong saya kemudian tanpa disampa sebuah suara berat dari sorga menjawab apa yang kau mau saya lakukan lalu orang yang katakan selamatkan saya lalu Tuhan berkata apakah kamu yakin saya bisa menyelamatkanmu orang yang kata oh iya yakin sekali Tuhan begitu yakin dia mengatakan lalu Tuhan berkata jika demikian potonglah talinya tiba-tiba ada keheningan orang itu lalu mengecatkan ikatan tali pada pinggangnya dia pinggang lebih kuat lagi tali tim menceritakan cerita tentang seorang didapati meninggal begu dengan tangan memegang erat tali pada pinggangnya tergantung 60 cm di atas tanah saudara-saudara aku yang dikasih di dalam Tuhan kita berkata kepada Tuhan Tuhan selamatkan saya Tuhan engkau adalah pengharapan kehidupan saya di tengah-tengah badan ini Tuhan saya mau mengikuti kau saya mau mendapatkan kasih karuniamu keselamatan itu bantu saya tapi Tuhan dapatkan kamu percaya oh ya saya percaya potonglah tali itu tinggalkan semua kehidupan kehidupan dunia yang ada bersama-sama dengan kau yang ada di depanmu tinggalkan itu ikutlah aku apa yang terjadi dengan orang ini dia mati tergantung hanya 60 cm di atas tanah jadi berapa kencang ikatan tali maukah anda melepaskannya yesaya 41 ayat 13 berkata sebab aku ini Tuhan alamu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu jangan takut akulah yang menolong engkau saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Yesus berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku apakah jawaban kehidupan anda maukah anda menerima Yesus sebagai jurus selamat pribadi anda bagi anda yang sudah menerima Yesus sebagai jurus selamat pribadi anda maukah engkau mempertahankannya sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali Tuhan memberkat kita amin terima kasih terima kasih terima kasih